bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua di kesempatan yang berbahagia ini izinkan bapak akan menyampaikan mengenai materi yang terakhir matematik ya yaitu adalah babduju mengenai menggunakan data ya mungkin ada beberapa kelas yang sudah mempelajari atau sudah kita bahas di kelas tapi ada juga beberapa kelas yang karena memang waktunya tidak ada jadi belum sempat kita pelajari untuk yang sudah mempelajari anggaplah ini sebagai pengingat kalian tentang materi bab tujuh yaitu tentang menggunakan data di materi bab tujuh ini tentang menggunakan data akan ada dua hal yang akan kita pelajari yang pertama adalah bagaimana meneliti kesenderungan data dan yang kedua adalah menggunakan data sebelumnya pastikan kamu sudah membaca terlebih dahulu buku digitalnya yang tidak ada buku digitalnya silahkan pinjam ke perpustakaan ya yaitu halaman halaman 232 sampai 245 ya ini adalah bug tujuh oke kalau sudah dibaca di halaman 232 ini kamu akan melihat ilustrasi dua orang siswa yang melakukan aktivitas tangkap penggaris ya penggaris yang digunakan ini adalah yang ukurannya 50 cm nah karena kamu tidak tidak punya penggaris yang 50 cm ya karena biasanya di kelas itu kita punyanya atau menggunakannya adalah yang 30 cm untuk di kelas kegiatan ini bisa kita lakukan berpasangan ya tapi untuk di rumah karena tidak ada jadi silahkan kamu lakukan mandiri caranya adalah tangan kiri memegang ujung penggaris posisi 0 nya di atas kemudian tangan kanan nanti menangkap daripada penggaris yang dijatuhkan oleh tangan kiri kalian ya seperti itu nah jadi nanti tangan kirinya menjatuhkan dari atas kemudian tangan kanannya menangkap lakukan itu sebanyak 5 kali nah sebagai gambaran kita akan mencobanya sama-sama ya oke silahkan siap dulu hitungan ketiga ya kita akan melakukan eksperimen sebanyak 5 kali oke percobaan pertama siap hitungan ketiga 1 2 3 oke jatuhkan tangkap berapa angka yang ditangkap oleh kalian tolong dicatat di buku latihan kalian disini misalnya bapak ambil contoh menangkap di posisi angka 13 cm kita lakukan kita lakukan uji coba yang kedua hitungan ketiga jatuhkan penggarisnya dari posisi tangan kiri dan tangkap oleh tangan kanan 1 1 2 3 oke posisi di angka berapa silahkan kamu tuliskan di buku catatan atau buku latihan kalian percobaan ketiga 1 2 3 berapa ya silahkan tuliskan di buku kalian lagi percobaan keempat 1 2 3 oke percobaan terakhir 1 2 3 oke ya kalau ada tangkap penggaris yang tidak ketangkap silahkan diulangi lagi sehingga dari kelima contoh itu kamu mempunyai 5 data nah sebagai gambaran atau sebagai contoh saja disini bapak juga melakukan 5 kali percobaan yang pertama berhasil ditangkap di posisi 13 cm yang kedua adalah 7 cm yang ketiga adalah 20 cm yang keempat 10 cm dan yang kelima adalah 5 cm ini adalah hasil eksperimen yang bapak lakukan nah tentunya kamu juga berbeda-beda ya hasilnya karena kita karena kita tidak bisa menentukan harus ditangkap di posisi angka 10 semua ya itu tidak bisa dari kelima contoh ini apakah ada diantara kalian yang mempunyai nilai yang sama misal posisi ketiga 20 keempat juga 20 seperti ini ada tidak mungkin ada ya kalau 2 tapi kalau misalnya kelima-limanya mempunyai angka yang sama itu peluangnya sangat kecil sekali bisa didatakan mungkin mustahil ya bisa sih bisa saja tapi itu sesuatu hal yang jarang terjadi oke data ini kita sisikan dulu kita lanjutkan halaman 232 nah sebelum ke halaman 233 mohon maaf ya kita kembali ke data yang tadi dulu ya data yang ini setelah kita melakukan eksperimen 5 kali percobaan ini ada beberapa langkah yang dilakukan oleh kalian yang pertama adalah kita akan mengurutkan nilai terkecil sampai dengan nilai terbesarnya ya yang pertama adalah mengurutkan oke dari 5 kali eksperimen itu kita mendapati untuk nilai terkecilnya berapa ya ini untuk nilai terkecilnya adalah ya kita mendapati di angka 5 cm setelah 5 cm yang kedua itu adalah 7 cm 7 cm yang ketiga itu adalah 10 cm yang keempat adalah 13 cm dan yang kelima adalah 20 cm nah kita sudah melakukan aktivitas mengurutkan dari nilai terkecilnya yaitu 5 cm dan nilai tertingginya adalah 20 cm nah kalau sudah seperti ini langkah selanjutnya kita akan menjumlahkan menjumlahkan nilai-nilai ini ya nah bagaimana caranya ya otomatis mau tidak mau kita hitung satu persatu ya yaitu 5 ditambah 7 berapa 5 ditambah 7 itu 12 ya 12 kemudian ditambah 10 menjadi 22 22 kita tambah 13 menjadi 35 ya 35 kita tambah 20 menjadi 55 nah kita sudah menjumlahkan datanya jumlah datanya itu adalah 55 ya oke paham kira-kira ya lanjut ya kalau sudah kita menjumlahkan kita akan melakukan atau menghitung rata-rata ya rata-rata dari data yang ada ini caranya bagaimana caranya adalah kita hitung jumlah nilai kita bagi jumlah nilai kita bagi jumlah data berapa jumlah nilainya jumlah nilai adalah 55 berarti ini adalah 55 dibagi jumlah datanya berapa jumlah datanya kita melakukan 1 2 3 4 5 kita melakukan 5 kali eksperimen berarti 55 kita bagi 5 berarti hasilnya adalah ya hasilnya 11 kita sudah memiliki nilai rata-ratanya adalah 11 oke ya paham sampai sini nanti kalau ada yang masih tidak paham silahkan tulis di kolom komentar setelah menghitung rata-rata langkah selanjutnya itu adalah kita menghitung yang namanya median apa itu median median nama lainnya adalah nilai tengah ya median atau nilai tengah kita kembali ke datanya ya ini adalah datanya oke ini kita hapus dulu hasil penjumlahan yang tadi ini datanya datanya ada 5 data ya nilai tengah berarti posisi tengah-tengahnya ada di posisi yang ketiga ya nah berapa nilai tengahnya posisi nilai yang ketiga itu adalah 10 cm berarti median atau nilai tengahnya adalah 10 cm seperti itu selanjutnya itu adalah modus apa itu modus modus adalah nilai yang sering muncul nah di posisi ini ada tidak nilai yang sering muncul tidak ada ya karena kita hanya melakukan 5 kali eksperimen dan tidak ada data yang double maka modusnya kita tidak menemukan modus disini kalau seumpama anggap lagi disini 10 bukan 13 berarti modus atau nilai yang paling sering muncul itu adalah 10 kenapa sering muncul karena 10 ini nilainya 2 sendiri seperti itu kalau misalnya 5 nya ada 2 atau 5 nya ada 3 berarti modusnya adalah 5 itu untuk langkah awal kita mempelajari yang namanya matematik nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya terima kasih berikutnya 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 Terima kasih.